Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disitu kan iya kanak budu. Kalau tadi transatnya hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami beribadah atau menyembah. Kalau dalam perkataan ini. Ini Allah kembali dari bentuk pembicaraan goib. Kepada bentuk pembicaraan dialog. Melalui kalimat yang lain. Kalau tadi kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki Yawmidin. Nah sekarang iya kanak budu. Jadi bertukar menjadi. Sebagaimana orang yang. Apa namanya maksudnya. Sebagaimana dia jadi makhluk begitu. Allah itu umpamakan jadi makhluk. Atau bisa juga dikatakan. Kul katakanlah begitu ya maknanya. Walaupun tak disebutkan kul disitu. Katakanlah begitu ya. Wahai Muhammad. S.A.W. Dan juga kepada umatnya. Hanya kepadamu ya Allah. Nah begitu. Jadi menggunakan bentuk lain. Kalau dari awal kan tadi. Kalau kita katakan. Dari awal surah itu. Semuanya merupakan statement begitu ya. Sebuah pemberitahuan. Dan sanjungan kepadanya. Oke. Ya. Nah. Kemudian kalau. Di sini. Iyakana'abudu. Malah jadi berbalik. Nah. Kemudian na'abudu. Menggunakan. Apa namanya. Fiilnya. Ya'abudu menjadi na'abudu. Jadi domirnya kami. Begitu ya. Kami taat. Kami beribadah. Ya. Apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Tahu tak, Bu? Ibadah itu macam. Ibadah itu macam ritual. It's a form of ritual. Ritual itu apa ya? Ritual saja. Sudah. Kalau ma'an ibadah. Ma'an ibadah banyak sebetulnya. Tapi kalau kita khususkan saja di sini ya. Yaitu kami taat. Kami taat. Ketaatan berarti di situ. Dan juga ketundukan. Ya. Jadi kalau ditanya definisi ibadah yang detail. Ya. Itu pernah disebutkan oleh Sehukul Islam Ibn Temiyah. Kalau saya dari dulu. Apa namanya. Yang dipelajari. Yang lebih komprehensif. Begitu ya. Ya. Itu adalah definisi dari. Sehukul Islam Ibn Temiyah. Itu mengatakan beliau. Ismun jami' Likullima yuhibbuhullahu Wa yardahu Minal aqwali Wal af'ali Al-lahirati Wal-baatinati Ini dalam kitab Al-Ubudiyah. Ya. Sehukul Islam Ibn Temiyah. Ya. Oke. Apa itu? Ismun jami' Nama yang komprehensif. Nama. Sebuah nama yang Luas cakupannya. Universal. Begitu ya. Likulli untuk setiap Ma yuhibbuhullahu Semua yang dicintai oleh Allah. Haa. Jadi semua yang dicintai Allah. Ya. Wa yardahu Dan juga Allah meriduhinya. Jadi nanti ibadah itu Masuk di dalamnya Segala hal yang dicintai. Allah mencintai Semua kebaikan. Ya. Nanti Inna Allah Yuhibbutawabina Berarti Tawabat itu ibadah. Gitu kan? Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Dan juga Allah Menyukai orang yang bersuci. Berarti itu dicintai. Ya. Kemudian Diredwahi Diredwahi Ya. Ada keredoan. Ya. Minal akwali Wal af'ali Ya. Dari Perkataan dan perbuatan. Jadi Ibadah itu bisa berupa perkataan Bisa juga berupa Perbuatan. Ya. Al-zahirati wal-batinati Yang zahir Maupun yang Yang batin Yang nampak Ataupun yang tak Tak nampak. Haa. Oke. Itu Kalau definisi Yang saya dulu Pelajari Yang paling Paling bagus. Ya. Ismun jami' Likul lima Yuhibbuhullahu Wa yarabbahu Minal akwali Wal af'ali Al-zahirati Wal-batinati Kalau dulu Kalau dulu Mesti dihafal Ya. Oke. Itu definisi Ibadah. Jadi Kalau kita katakan Iya Karena abuduh Nakhussuka Bil'ibadah Kami khususkan Hanya untuk Engkau Ya Allah Semua peribadahan Berarti Semua Tadi ya Semua Bentuk Semua nama Semua benda Kalau kata Malaya Semua benda Yang dicintai Allah Ya. Kemudian juga Diriduai Ya. Bisa perkataan Atau perbuatan Bisa nampak Ataupun tak nampak Nah. Gitu. Jadi Kalau kita sudah Niatkan untuk Ibadah semuanya Hanya untuk Allah saja Nah. Ini kan. Oke. Nah. Ini Di antara Apa namanya Bentuk Keikhlasan Untuk Allah Di antara Bentuk Apa namanya Ihsan Ya. Ketinggian Ya. Dan ini Adalah bentuk Pentafidan Ya. Jadi Ini Asli dari Tafid Asal dari Tafid adalah ini. Ya. Dan juga Para nabi itu Apa Yang dida'wahkan Adalah ini. Ya kan. Dari ayat ini. Iya Karena Abu Dua Iya Karena Stein Nah. Gitu. Da'wahnya ini. Inti da'wah. Poin da'wahnya Adalah ini. Supaya Semua Makhluk Ya. Semua Manusia Beribadah Hanya untuk Siapa? Allah saja. Nah. Jadi Definisi Ibadah itu Sangat luas tadi Semua bisa Jadi ibadah. Tapi bila kita Niatkan ibadah Maka kita Wajib Tujukan kepada Allah SWT Ya. Oke. Nah. Kalau Perkataan Al-Harawi Itu ada ya. Tarikun mu'abad Jalan Diperbudak. Ya. Maksudnya Jalan kita Menghamba. Ya. Itu apabila Jalan itu Ditundukkan Kepada orang-orang Yang Berjalan. Ya. Ini ada Perkataan Apa namanya Sebagian ulama ya Di antaranya As-Sulami Dalam Tafsirat Tabari Ya. Iya Karena Abu Dua Iya Karena Setain Sesungguhnya Dia terbebas Dari paham Kodariyah Dan Jabariyah Kodariyah Dan Jabariyah Itu yang mengatakan Bahwa Yang satu Mengatakan Apa namanya Kita itu Macam robot Begitu Ya. Jadi semua Sudah di Set Ya. Di program Ya. Sehingga kita Hanya mengikut saja. Tak ada Apapun Keinginan. Itu ya. Tapi yang lagi satu Tak. Ini manusia Yang Yang Berkinian Allah Tak ada Atur-atur Begitu. Jadi diantara Paham yang Yang Apa Berseberangan itu Ya. Jadi Satu mengatakan Semua kan sudah Ditakdirkan Maknanya Semua sudah Ditentukan Allah Manusia hanya Mengikut saja. Nanti Allah Tentukan kita Masuk neraka Ya sudah. Kita mengikut saja Masuk neraka. Begitu. Jadi Kerusakan dari Pemahaman ini apa Bu? Dia tak ada Usaha Bu. Ya kan. Kalau kita Dikatakan Apa namanya Macam robot saja Sudahlah Kita mengikut saja Apa yang ada. Begitu kan. Nah. Itu Terusaha Nanti pemahamannya. Ataupun Yang lagi satu Allah Tak ada Tak ada hak Sekalipun Untuk atur kita. Kita yang tentukan. Jadi Kita nak masuk Surga Atau masuk Neraka Ya Kita lah yang tentukan. Nah. Itu juga salah juga. Kenapa salahnya? Karena Allah sudah Berikan juga Aturan Alam Naj'allahu Ainain Walisanau Wasyafatain Wahadainahun Naj'dain Kami juga Berikan petunjuk. Dua petunjuk. Ada jalan kebaikan Ajar jalan keburukan. Maka Allah Itu tadi Di surah Al-Balad Di surah Al-Balad Yang sebelah kiri Tengok saja nanti ya Sebelah tengah. Oke. Nah. Jadi Di antaranya Allah berikan apa? Petunjuk Al-Quran ini. Untuk apa? Untuk Berikan Jalan Ini jalan Menghambah Kepadaku Seperti ini. Jika Diikuti Maka akan Sampai Kepada jalan Kira-tahan Allah Yaitu surga. Tapi Bila tanah Ikuti Maka akan Kenteraka. Berarti kan Allah pun Berikan Apa namanya Arahan Berikan Bimbingan. Begitu. Jadi Tengah-tengah Pertengahan Antara Orang yang mengatakan Kita hanya Mengikut saja Atau Orang yang Apa namanya Semua adalah Hasil usaha Sendiri Nah itu Hasil usaha Sendiri ya Apa beda Dengan Korun Yang mengatakan Ini saya Sukses kan Berkat saya sendiri Ya kan Itu Itu Keyakinan Orang yang Tadi Bahwa Allah itu Tak Tak buat Atur-atur Apalah Kita yang Atur sendiri Nah Begitu Jadi Kalau yang Ahlu sunnah Wal jamaah Pemahaman Nabi dan Para sahabat Yang betul adalah Pertengahan Antara itu Nah Jadi kita Beribadah Ya kita Kita boleh Tentukan Tapi ada Arahan Dari Allah Begitu Ya Maka Apa namanya Allah balas Itu Adil Sebab kita Sudah 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 Diberikan Ya Kalau kita Berusaha Nanti Kan Saya Sudah Berusaha Kenapa Saya Masih Diadabkan Begitu Itu kan Bagi Yang Mengatakan Allah Tak Berikan Ini Tapi Allah Sudah Berikan Semuanya Allah Terunkan Al-Quran Kitab Allah Utus Nabi Itu kan Semuanya Mengarahkan Maka Allah Zat Yang Maha Adil Dan Berhak Untuk Mengatap Karena Sudah Berikan Semuanya Ibarat Kata Ya Ini Bukan Bukan Perempaman Dengan Allah Ini Hanya Perempaman Saja Yang Lain Kalau Apa Misalkan Polis 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 Yang Traffic Kan Itu Sudah Berikan Rambu Rambu Ini Ada Lampu Hijau Merah Traffic Light Sudah Ada Aturannya Kemudian Kalau Kita Keluar Gunakan Motorcycle Mesti Gunakan Helm Kemudian Mesti Bawa Surat Surat Sama Di Singapura Tapi Kita Keluar Sudahlah Kita Usaha Supaya Selamat Mengikut Aturan Ketika Polis Tangkap Betul Tak Polis Menangkapnya Betul Kita Katakan Kenapa Ini Sudah Ada Aturannya Sudah Dibuatkan Semua Aturan Aturannya Kenapa Yulanggar Ya kan Saya Berusaha Untuk Selamat Ya berubah Selamat Tapi Tak Mengikut Aturan Jadi Dia Hanya Berusaha Selamat Kan Boleh Kita Katakan Ini Masih Masih Oke lah Walaupun Dia Apa Namanya Red Begitu ya Walaupun Dia masih Merah Tapi Masih Selamat Kan Ada yang Mencantungkan Berarti dia Berusaha Tapi Tidak Mengikuti Aturan Maka Polis Berhak Untuk Menghukum Dia Kan Kena Saman Atau Kena J Bila Berat Teruk Begitu Nah Seperti Itu Ini Perumpamaan Saja Apalagi Allah Yang Sudah Berikan Aturan Yang Komplit Semuanya Nah Begitu Jadi Bukan Bukan Kita Hanya Dijadikan Macam Robot Saja Tapi Bukan Juga Kita Dibebaskan Sebebas Bebas Tanpa Aturan Kita Mengusahakan Jadi Seperti Itu Iya Karena Abudu Wai Karena Stein Iya Karena Abudu Terutama Boleh Dia fahami Sampai Di sini Atau Ada Soalan Ada Saya Ada Soalan Ustaz Kalau Mananya Macam Kalau Kita Misalnya Kalau Kita Buat Sesuatu Yang Selalunya Dalam Cerama Selalu Diberi Ilmu Kemudian Pencara Itu Yang Baik Dari Allah Segala Kekorangan Dari Saya Jadi Kalau Kita Dengar Itu Maknanya Seolah Dia Tidak Memberi Apa-apa Kesan Kebaikan Pada Apa Yang Disampaikan Itu Jadi Kalau Itu Macam Mana Ustaz Terima Selalunya Kalau Kita Kata Yang Baik Dari Allah Yang Baik Dari Allah Saya Sendiri Jadi Sebab Saya Pernah Ada Perbincangan Dalam Kelas Saya Masa Ni Dan Pencara Tanya Jadi Maknanya Kita Tak Ada Memberi Kesan Apa-apa Pada Apa Yang Kita Sampaikan Atau Segala Kebaikan Yang Kita Lakukan Jadi What Is Your Take Pada Saya That Is More On Affirming Us Not To Be Like This Good Is Done By Me I Am Good So It More Of Like Making Myself Humble That All This Goodness Is Because Of Gerakan Yang Allah Berikan Kepada Saya Agar Saya Dapat Melakukan Kebaikan Jadi Segala Kekorangan Yang Ataupun Kesalahan Yang Terdapat Dalam Penyampaian Saya Atau Perbuatan Saya Itu Adalah Di Atas Kelemahan Saya Selim Betul Betul Jadi Tadi Semua Kebaikan Allah Karena Menunjukkan Semua Kebaikan Dengan Berikan Semua Arahan Itu Semuanya Untuk Kebaikan Sehingga Kalau Kita Kita Berada Dalam Kebaikan Artinya Kita Mengikut Arahan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Katakan Itu Kebaikannya Dari Allah Kita Mengikut Tapi Keburukan Allah Tak Sebutkan Untuk Mengarah Kepada Keburukan Tapi Allah Beritahu Ini Keburukan Nah Itu Sebetulnya Ketika Kita Diberikan Itu Kan Ada Two Pilihan Tapi Ternyata Kita Pilih Keburukan Berarti Kan Itu Apa Namanya Bukan Dari Allah Sebetulnya Ya Karena Allah Katakan Di Ayat Yang Lain Itu Jadi Kerusakan Yang Di Muka Hukumi Ini Bimaka Sahabat Aydinas Dengan Sebab Ulah Tangan Manusia Sendiri Nah Oke Jadi Allah Berikan Ini Keburukan Ini Kerusakan Beritahu Kan Allah Beritahu Ini Jalan Menuju Neraka Tapi Ternyata Kamu Buat Sendiri Ini Kehancuran Dibuat Sendiri Allah Beritahu Kalau Kamu Berbuat Macam Ini Maka Allah Murka Kita Berbuat Macam Itu Berarti Sebetulnya Kita Sendiri Yang Cari Masalah Seperti Itu Dan Kekurangan Pun Sama Karena Allah Itu Zat Yang Maha Sempurna Allah Allah Berikan Itu Semuanya Tapi Itu Tadi Memang Kalau Kita Katakan Kebaikan Semuanya Dari Allah Betul Karena Allah Berikan Semuanya Petunjuk Kepada Kebaikan Keburukan Itulah Yang Kita Kenapa Tidak Mengikut Kepada Apa Yang Diarakan Allah Allah Sudah Beritahu Keburukan Allah Sudah Beritahu Ini Jalan Keburukan Jangan Kamu Ikuti Tapi Kita Ikuti Berarti Lebih Banyak Kepada Kita Yang Mengikut Kepada Keburukan Itu Maka Dikatakan Memang Keburukan Dari Kita Lebih Banyak Dari Kita Sudah Boleh Dipahami Sebenarnya Ustaz Saya Sebenarnya Faham This Concept Because Dalam Kadang Agak Katakan Segala Kerosakan Berlaku Di atas Tangan-tangan Mereka Selesaikan Cuma My problem Is when I want To explain To someone Else Usually Macam Someone Yang Girl Misalnya Kalau Kita Solat Sebenarnya Allah Yang memilih Kita Di kalangan Orang-orang Yang Solat Jadi Kita Tidak Lah Rasa Aku Bagus Aku Solat Kau Ni Tak Solat Kau Tak Bagus Jadi Bagaimana Pula Kalau Orang Tak Solat Nanti Dia Kata Oh Saya Ni Sebab Allah Tak Pilih Saya Di antara Orang Solat Jadi Macam Mana Saya Nak Nak Macam Nak Nak Upah Perkiran Itu Terima Oke Baik Tadi Berawal Dari Yang Pembahasan Itu Tadi Bu Bahwa Solat Itu Sebuah Kebaikan Allah Perintahkan Untuk Kita Mengikut Kepada Kebaikan Itu Maka Allah Wajibkan Solat Itu Nah Tapi Memang Allah Apa Namanya Tidak Memaksa Sepenuhnya Ya Tapi Allah Berikan Warning Kalau Tak Solat Maka Jadi Begini Kita Pilih Sendiri Itu Ya Kita Pilih Sendiri Disitu Saya Belum Terpilih Oleh Allah Tak Terpilih Karena Pilih Itu Coba Kalau Pilih Solat Pasti Allah Akan Berikan Kebaikan Yang Begitu Oke Bisa Dipahami Jadi Jangan Katakan Saya Kan Bukan Manusia Terpilih Jadi Saya Masih Belum Ini Masih Belum Dapat Hidayah Dari Allah Hidayah Itu Diusahakan Bukan Hanya Hanya Ini Saja Apa Namanya Pasrah Saja Terima Saja Dari Allah Bukan Nah Begitu Jadi Ini Berkenan Dengan Hidayah Tadi Sebetulnya Pasti Dia Katakan Saya Tak Terpilih Tak Terpilih Apa Tak Terpilih Dapat Hidayah 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 Itu Bukan Semata Mata Kan Hidayah Ada Dua Pernah Kita Bincangkan Hidayah Taufik Dan Hidayah Taufik Hidayah Taufik Dari Allah Memang Tapi Ada Hidayah Taufik Yang Mesti Kita Usahakan Dulu Maka Di Ayat Nanti Selepas Ada Berkatan Ya Allah Berilah Tunjukkan Ada Usaha Dulu Jadi Kalau Dikatakan Saya Orang Yang Bukan Orang Yang Terpilih Kalau Yo Memang Orang Terpilih Itu Makananya Dia Tak Ada Usaha Untuk Mendapatkan Hidayah Kalau Seandainya Dikatakan Saya Bukan Orang Terpilih Maka Kenapa Yo Pilih Menjadi Orang Yang Tak Terpilih Allah Pilih Itu Dengan Sebab Adanya Usaha Ya Kan Allah Pilih Itu Dengan Sebab Adanya Usaha Ya Kan Bu Junita Dengan Buda-Buda Dengan Anak-anak Ketika Tentukan Pilihan Kira-kira Ada Pertimbangan Tak Ada Alasan Kenapa Pilih Ya Oh Ini Ada Usahanya Oh Ini Bagus Usahanya Maka Saya Pilih Dia Kan Begitu Jadi Kalau Kita Ingin Menjadi Orang Yang Terpilih Kita Usaha Supaya Kita Menjadi Orang Yang Terpilih Begitu Begitu Kalau Kalau Tidak Ada Usaha Ya Ibarat Tata Tadi Ini Tidak Ada Usaha Untuk Apa Dipilih Ya Kan Nah Seperti Itu Jadi Usaha Usahanya Apa Ya Usaha Kita Untuk Coba Rajin Salat Rajin Berusaha Ya Belajar Begitu Kan Diusahakan Dengan Belajar Supaya Kita Dapat Jadi Orang Yang Terpilih Tadi Nah Begitu Ya Ya Semua Dalam Dalam Usaha Bako Kan Itu Kan Pilihan Juga Kemudian Juga Election Kenapa Dipilih Karena Adanya Nampak Oh Ini Bagus Ini Maka Dipilih Allah Juga Pilihkan Kepada Orang Orang Tertentu Adalah Dari Mana Dari Usahanya Nah Begitu Ya Kan Itu Jadi Itu Satu Kata Apa Namanya Bila ada Orang Mengatakan Saya Bukan Orang Yang Terpilih Iya Karena Allah Tidak Melihat Adanya Usaha Untuk Dipilih Itu Ya Oke Paham Sampai Disini Jadi Itu Jawaban Bagi Orang Yang Merasa Tidak Terpilih Karena Yuta Ada Usaha Untuk Dipilih Iya Nah Setelah itu Habis itu Yang Orang Yang Bermaksud Kemudian Bertawbat Ya kan Dia ada Usaha Bertawbat Ada Ada Dalam Hati Atau Dalam Batin Dia Hati Kecil Dia Pasti Ada Keinginan Untuk Bertawbat Maka Allah Pilih Dia Contoh Para sahabat Misalkan Umar Bin Khattab Itu Kan Apa Istilahnya Akan Membunuh Nabi Ada Usaha Tapi ketika Ketika Nampak Ini Apa Namanya Ini Ayat Lain Terus Ada Usaha Untuk Mencari Awalnya Mencari Mencari Nabi Ada Usaha Allah Berikanlah Hidayah Untuk Bertawbat Akhirnya Ternyata Jadi Bertawbat Jadi Bukan Berarti Orang Yang Dipilih Tidak Ada Usaha Semua Ada Usaha Semua Orang Orang Yang Bertaubat Itu Ada Usaha Sehingga Dia Dipilih Oleh Allah S.W.T Begitu Ya Tentu Allah Yang Maha Tau Jadi Jangan Kita Katakan Saya Tak Terpilih Jangan Katakan Memang Kita Tau Allah Akan Pilih Siapa Siapa Yang Ada Kita Mesti Berusaha Supaya Kita Dipilih Tadi Kalau Dikatakan Saya Belum Terpilih Apa Usaha Yuk Untuk Dipilih Begitu Yang Ditanyakan Kita Nak Pilih Masuk Surga Kan Ada Dua Pilihan Masuk Neraka Atau Masuk Surga Ada Usaha Untuk Dipilih Masuk Surga Kan Begitu Sudah Jelas Atau Ada Lagi Yang Mungkin Masih Belum Kira-kira Nanti Dari Statement Dia Boleh Sebab Memang Kadang-kadang Betul Sebenarnya Orang-orang Bukan Dia Tak Faham Ini Semua Alasan Untuk Tidak Melakukan Alasan Saja Kan Kita Tengok Usaha Ini Memang Rasa Senang Tapi Sebenarnya Perat Ya Poinnya Itu Semua Yang ada Di dunia Ini Pun Kalau Dikatakan Dipilih Pasti Ada Sebab Ada Alasan Kan Bojenita Kenapa Pilih Ini Kenapa Pilih Ini Itu Kan Ada Sebab Pasti Dipilih Itu Ada Sebab Ada Sebab Maka Ada Akibat Akibatnya Dipilih Jadi Bukan Dipilih Itu Tanpa Sebab Itu Pun Boleh Jadi Jawabannya Saya Rasa Semua Hal Bojenita Ketika Ada Ada Dua Pilihan Atau Tiga Pilihan Pasti Kalau Ditanya Bojenita Kenapa Pilih Ini Pasti Ada Sebab Maka Allah Pilih Pasti Ada Sebab Sama Hanya Sebabnya Menurut Allah Kita Tau Tau Oke Jelas Jelas Baik Ada Lagi Yang Lain Tidak Oke Nah Kemudian Jika Ditanyakan Mengapa Makhul Makhul Itu Objek Didaulukan Atas Fiil Kata Kerjanya Iyaka Itu Kan Objek Na'budu Itu Kan Fiil Kenapa Didaulukan Macem Itu Maka Dijawab Diantaranya Oleh Limam Al-Khutobi Makhul Didaulukan Atas Fiil Karena Menganggap Pentingnya Hal Ini Bukan Hanya Penting Paling Penting Most Important The Most Important Nah Begitu Ya Jadi Bukan Sesuatu Hal Yang Yang Apa Namanya Number Two Atau Number Three Just Number One Jadi Ini Kebiasaan Orang Arab Seperti Itu Ketika Diucapkan Objek Terlebih Dahulu Itu Menandakan Bahwa Hal itu Penting Diceritakan Bahwa Ada Orang Arab Badui Yang Memaki Orang Arab Lainnya Kemudian Orang Yang Maki Memaki Menghina Berpaling Orang Arab Badui Berkata Iyakani Iyakani Orang Yang Dimaki Menjawab Wan Ka Urid Urid Pergi Kamu Dariku Tapi Bukan Ini Dariku Pergi Itulah Tanah Dan Orang Yang Lain Lagi Mengatakan Dan Darimu Pun Aku Tanah Kan Itu Mengatakan Betul-betul Sudah Tanah Kan Biasanya Kita Katakan Kamu Pergi Dariku Tapi Dariku Pergi Sana Itu Sudah Betul-betul Tanah Jadi Seperti itu Itu Kebiasaan Dari Orang Arab Selain itu Agar Penyebutan Hamba Dan Ibadah Tidak Mendahuli Zat Yang Diibadahi Nah Nah Penyebutan Hamba Dan Ibadah Tidak Mendahuli Zat Yang Diibadahi Jadi Dahulukan Allah Dulu Begitu Maka Tidak Boleh Dikatakan Na'buduka Nah Tidak Bo Juga Tidak Boleh Dikatakan Na'budu Iyaka Nah Itu Tidak Boleh Sebab Hal ini Akan Mendahulukan Fi'il Atas Maf'ul Nah Artinya Ini Apa Kita Mengagungkan Allah Dahulukan Allah Baru Kita Nah Ini Berarti Memang Ayat ini Betul-betul Menggambarkan Bagaimana Kita Harus Pertawah Itu Iya kan Jadi Bukan Hanya Hanya Kepadamu Kami Nyembah Sudah Bukan Hanya Itu Tapi Kita Harus Dahulukan Allah Diajarkan Disini Iyaka Na'budu Kami Berarti Allah Dulu Baru Kami Nah Begitu Oke Ini Di antara Mananya Oke Itu Berkenaan Dengan Iya Kana Abudu Wah Iya Kana Stein Kalau Dalam Tafsiran Ada Lagi Yang Apa Bacaan Lain Tapi Mungkin Nanti Boleh Kita Bincangkan Di Tafsir Kerahat Oke Ya Cukup Ada Lagi Berkenaan Dengan Ini Yang Ingin Ditanyakan Tapi Kenapa Dia Tak Kupas Satu-satu Saya Dekat Sini Dia Cuma Taruh Iyaka Nak Budu Aja Kemudian Terus Si Rotor Mustaqim Ini Yang Gorib Yang Gorib Kan Kita Fokus Yang Gorib Makanya Tadi Saya Cakap Juga Diantaranya Kenapa Didahulukan Ini Padahal Ini Jarang-jarang Orang Arab Mengatakan Karena Ini Ada Ada Something Nah Kan Kita Fokus Ke Gorib Bukan Bukan Tafsiran Secara Semuanya Tapi Kita Bahas Juga Tadi Kalau Yang Berkenaan Dengan Nah Boleh Kalau Misalkan Ada Yang Belum Dipahami Berkenaan Dengan Ini Oke Sudah Ibadah Sudah Kemudian Berkenaan Dengan Susunan Kata Sudah Permasalahan Sudah Tidak Ada Lagi Kita Teruskan Lagi Atau Ada Lagi Yang mana Yang tadi Ustaz Macam Tengok Refer Ustaz Punya Referens Yang tadi Ustaz Dari Mana Sajalah Saya Ambil Tapi kan Saya Sebutkan Tadi Tafsir Kotobi Ada Sudah 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 Lagi Sudah Ustaz Tak apa Poin yang selanjutnya Ustaz Di lain Kesempatan Overwhelming Oh Oh Saya Kira Tampak Mungkin Saya Singkir Sikit Supaya Ini Apa Namanya Berkenaan Sebagian Orang Yang Tidak Memperjelas Iyaka Tasjidnya Ini ada Memang Bacaan Amru Bin Faid Ini dari Tafsir Kotobi Mengkasrohkan Huruf Alif Pada Lafad Iyaka Maksudnya Hamzah Tapi Tidak Mentasjidkan Huruf Ya Ada Memang Bacaan Itu Ini Kalau Tafsir Pernah Disebutkan Juga Dalam Iyaraf Kir Ashab Ah Ini Terjadi Karena Dia Tidak Menyukai Menebalkan Huruf Ya Karena Berat Diucapkan Juga Karena Ada Harakat Kasroh Sebelumnya Namun Bacaan Amro Bin Faid Namanya Amro Bin Faid Ini Adalah Bacaan Yang Tidak Disukai Oleh Semua Ulama Sebab Makna Dari Ini Akan Menjadi Kepada Mataharimu Kami Menyembah Wah Iya Karena Cahaya Itu Iya Iya Itu Jadi Cahaya Matahari Jadinya Akhirnya Apa Iya Kak Kepada Cahaya Mataharimu Nah Buduh Kami Menyembah Maka Banyak Ulama Fikih Yang Mengatakan Kalau Al-Fatihah Salah Di Antaranya Adalah Tidak Mentasjidkan Ya Tidak Memperadilas Tasjid Ya Maka Al-Fatihah Batal Ini Hati-hati Bu Disitu Ya Oke Sebab Makna Dari Iya Iya K Asyams Itu Cahaya Matahari Iya Syams Lain Amru bin Fa'id Lain Pula Padal Ar-Rakashi Justru Memfatahkan Hurkhamzah Pada Lafad Iya Kak Oke Ada Dibaca Dengan Ayyakah Ayyakah Oke Ada Lagi Tapi Ini Tak Terlalu Nanti Ada Lagi Bacaan Lain Abu Sawwar Al-Qanawi Membaca Dengan Iya Kak Ini Kurang Sesuai Juga Tapi Itu Termasuk Kiraat Yang Dibolehkan Ataupun Tak Ini Tak Boleh Tak Boleh Saya Kira Yang Mutawatir Tak Ada Yang Baca Baca Boleh Mesti Jelas Mesti Jelas Maka Oleh Sebab Itu Para Ulama Mengatakan Harus Jelas Mengucapkan Al-Qadiyah Kan Banyak Yang Bacanya Iya Kana Abu Dua Iya Kana Seta'in Itu Hati Hati Itu Iya Maka Saya Coba Ditekan Iya K Baru Jadi Iya Iya Dia Panjangkan Iya Jadi Macam Dua Harkat Ia Jadi Dua Harkat Betul Sehingga Iya Ini Jadi Sesuai Kami Khususkan Kepada Bukan Kami Khususkan Kepada Sahaya Mata Hari Jadi Macam Agama Apa Yang Sama Matahari Yang Jepun Dulu Kalau Ada Matahari Terbit Maka Terkenal Dengan Negara Matahari Terbit Saya Dulu Tahu Jadi Setiap Ada Matahari Terbit Muncul Ada Cahaya Itu Semua Orang Menghadap Ketimur Dulu Di Indonesia Kan Sempat Di Jepun Selama Berapa Dua Tahun Itu Ada Ulama Yang Apa Namanya Yang Dia Menentang Jadi Kita Macam Bungkuk Macam Ruku Dulu Sempat Di Indonesia Macam Itu Ditentang Bagaimana Kita Menghadapkan Membungkuk Itu Termasuk Dari Ibadah Karena Disamakan Dengan Ruku Tapi Kita tahu Agamanya Apa Saya 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 Paham Kalau Yang Saya Tahu Agama Sinto Apakah Dengar Agama Yang Sembah Matahari Yang Dari Jepun Saya Tahu Nama Nama Pernah Ke Jepun Pernah Pergi Jepun Belum 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 Kalau Sudah Pernah Barangkali Pernah Nampak Disana Ada Yang Macam Itu Belum Pernah Yang Sudah Pernah Siapa Dan 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 Janis Sebenarnya Memang Jepun Selalu Sejuk Saya Kenapa Tapi Saya Tak Boleh Tahan Sejuk Kalau Kan Tak Boleh Tahan Sejuk Sama Dengan Dayana Juga Nanti Tapi Dayana Sudah Pergi Jepun Belum Belum Sebenarnya Dia Yang Tempoh hari Yang Kata Nak Pergi Ke Japuan Siapa Thailand Thailand Bukan Jakarta Kan Kalau Nanti Jakarta Betul Yang Tempoh hari Thailand 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 Kalau Anak Saya So far Yang Danis Dah Pergi Tempat Sejuk Danial Pun Dah Pergi Tempat Sejuk Kalau Saya Rasanya Belum Berani Lagilah Ustaz Syah Tahlah Kami Saya Tak Tahan Sejuk Juga Berarti Kalau Macam Lebih Sesuai Pergi Tanah Arab Saja Sebab Yang Kita Pergi Jordan Ustaz 8 Degree 8 Aupun Kita Tak Tahan Ustaz Tapi Tengok Kepada Musim Juga Kalau Musim Tengah Musim Sejuk Memang Problem Juga Tapi Pengen Sangat Tengok Salju Belum 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 Terdekat Jepun Yang Terdekat Dari Indonesia Sebenarnya Vietnam Ada Salju Vietnam Ada 4 Musim Di Sana Ada Salju Juga Tapi Tengok Area Vietnam Yang Ada Area Australia 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 Ada Australia Tumpah Musim Yang Tempah Hari Australia Tengah Musim Apa Itu Itu Kita Tak Tengok Musim Sejuk Ya Bukannya Baru Lepas Winter Baru Lepas Winter Sejuk Tapi Dia Tak Sampai Sudah 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 Ini Sudah Menuju Musim Panas Jadi Sedang Itu Sejuk Saya Tak Tahan Apalagi Kalau Tengah Musim Sejuk Oke Sudah Cukup Itu Tambahan Sikit Saja Tadi Jadi Hati-hati Ketika Mengucapkan Iya Kak Jadi Nanti Kalau Ada Murid Bu Juan Yang Cakap Iya Kak Hati-hati Itu Banyak Ulama Berikan Peringatan Tasjid Mesti Dijelaskan Supaya Tahu Dia Kena Panjangkan Iya Kalau Maknanya Dia Baca Iya Tanpa Tasjid Itu Maknanya Maknanya Apa Itu Hanya Pada Cahaya Cahaya Matahari Cahaya Matahari Specifically Matahari Ustaz Iya Itu Itu Ya Oke Baik Ini Sudah Pukul 11.30 Sampai Ini Saja Sebab Sudah Over Juga Mungkin Mesti Kena Merocongan Lagi Yang Tadi Saya Kira Tambah Lagi Boleh Sampai Al-Waktub Al-Layhim Walabdo'alin Oke Alhamdulillah 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 Amin Ya Ternyata Kalau bahas Ini Memang Tak cukupkan Padahal Kalau Kalau Kita Bahas Dari Sini Sebetulnya Simple Simple Sudah Siratul Mustaqim Tarikul Wadih Jalan Yang Jelas Al-Masudu Ila Ridwanillah Yang Menghantarkan Kepada Keriduan Allah Wukul Islam Islam Mananya Siratul Mustaqim Islam Dah Ini Ini Semuanya Simple Betul Simple Very Simple Tapi Kan Kalau Dari Situ Saja Macam Apa Maksudnya Maka Mesti Ditambahkan Lagi Supaya Paham Itu Saja Esok Jadwal Ibnu Kasir Atau Apa Taju Esok Tafsir Ada 10 Kirawat Lagi Usul 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 Boleh Usul pun Masih ada Sata Boleh Banyak Oke Baik Itu Saja Kita Cukupkan Subhanakallahu Bihamdik Ashadu Allah Ilahi Lantai Assafir Al-Quruh Tabi Ilai Akhir Al-Quruh Al-Quruh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pernasih Assalamuala